Anies respons ancaman penembakan, mudah-mudahan tidak kejadian. Calon Presiden, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan buka suara terkait ancaman penembakan dirinya yang viral menjadi perbincangan di sosial media. Anies berharap ancaman penembakan itu tak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat penegak hukum tak tinggal diam jika benar ancaman tersebut mengancam keselamatan dirinya. Ya, mudah-mudahan tidak kejadian, kalau itu dianggap ancaman ya biar pihak penegak hukum bisa menindaklanjuti, kata Anies kepada wartawan di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 persatu. Kendati demikian, Anies mengaku pihak Timnas Amin belum ada rencana untuk memproses hukum pelaku yang melontarkan ancaman penembakan tersebut. Belum ada rencana itu, ujar dia. Kendati demikian, Anies mengaku pihak Timnas Amin belum ada rencana untuk memproses hukum pelaku yang melontarkan ancaman penembakan tersebut. Belum ada rencana itu, ujar dia.